Ya oke guys, balik lagi bersama saya di F2 Farm Untuk dikuatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan mungkin dari subscriber saya disini ya guys Nah ini pertanyaannya disini ya, bisa lihat nanti ya pertanyaannya Nah ini saya baca dulu ya pertanyaannya dari Arcel Amanda Efek yang dirasakan setelah dan tidak difermentasikannya apa aja ya Mungkin ini dari segi pakannya ya guys ya Nah terus dan minima pemibisan itu ditunggu berapa lama harus pakai molasa kah Setelah probiotiknya aktif ada ciri gak ya yang bisa kita ketahui Nah ini mungkin ada sekitar 4 pertanyaan langsung ya guys ya Yaudah gak usah berlama lagi langsung aja saya jawab satu-satu ya guys ya Oke diistitutin aja ya Ya oke guys untuk pertanyaan pertama tadi efek yang dirasakan setelah dan tidak difermentasikannya Nah ini pertanyaannya bisa menyakut dua guys Antara mungkin fermentasi pakan ya atau dari fermentasi air sebelum kita tebar lele Mungkin saya bakal jawab keduanya ya guys ya Antara pakan dan juga lele biar nanti mungkin yang gak jelas atau yang belum jelas bisa terjelaskan gitu ya Nah mungkin yang pertama ini efek yang diberikan setelah kita ngasih pakan lele itu dengan pakannya di fermentasi ya guys ya Nah ini pakannya kita sebelumnya kita bibis dulu guys Atau kita kasih air hangat lah atau bebas pakai air dingin juga gak apa-apa Nah nanti setelah itu kita aduk-aduk guys sampai merata seperti ini Sampai ya sekitaran semuanya terlihat basah lah gitu lembut gitu ya Gak begitu keras Nah nanti setelah itu kita kasih probiotik guys Atau bisa M4 juga bisa ya kalau misalnya kalian gak bikin probiotik Nah nanti dicampur aja guys secukupnya aja Nanti kita aduk-aduk sampai merata Baru kita kasih ke lelenya gitu ya Nah sepengalaman kita ini dikasih probiotik pertama itu guys Lele jadi sehat ya terus gak gampang sakit Dan juga Apa namanya saya pernah dengar juga dari orang-orang Kalau dikasih probiotik itu entah M4 atau Ya buatan kita ini Nah itu lelenya jadi nafsu makannya jadi bertambah guys Nah jadi banyak ya apa namanya nilai tambahnya gitu Kalau kita kasih probiotik Cuman kalau gak dikasih probiotik juga gak apa-apa gitu guys Ya terserah kalian cuma pilihan aja gitu Cuman kalau mau lebih bagus Ya gak apa-apa Apa salahnya gitu kita kasih probiotik gitu kan Nah itu mungkin dari segi pakan ya Apa namanya efeknya Nah mungkin dari segi airnya itu Kalau dikasih probiotik Ya lelenya juga sama sih guys Gak gampang sakit Terus juga ya mungkin apa namanya pH airnya itu jadi netral kali ya mungkin ya Jadi apa gak banyak bakteri yang bikin penyakit lele gitu guys Terus juga apa namanya si lele ini kalau dikasih probiotik Sebelum apa pas di airnya itu Nah jadi nanti setelah dikasih probiotik itu si air itu bakal berwarna hijau seperti ini guys Nah itu tandanya si probiotik yang kita berikan itu sudah bekerja gitu ya di dalam airnya ini Jadi dia pengurai ya yang apa namanya juga membasmi bakteri-bakteri yang jahat yang ada di dalam kolam ini gitu guys Nah mungkin ada pertanyaan juga ya sekalian guys nih Kalau pakai air pump gimana gitu ya Nah kalau pakai air pump saya sarankan sih Diindepin dulu ya guys ya selama kurang lebih seminggu sebelum tebar lele Nah setelah kaporitnya hilang baru kita tebar probiotik guys Karena kalau langsung ditebar lele itu Apa namanya kemarin pengalaman teman saya itu banyak yang sakit guys lelenya Nah mungkin efek dari kaporitnya itu ya Dan juga kalau kita kasih probiotik pada saat ada kaporitnya juga gak bisa guys Tahu saya sih gitu ya Mungkin nanti bisa ada yang berbicara pengalaman bisa cerita di video ini gitu ya guys Nah jadi gitu guys apa namanya Kalau pakai air pump saya sarankan diindepin dulu ya Kurang lebih seminggu baru kita nanti bisa tebar lele dan juga probiotiknya gitu guys ya Oke mungkin tadi pertanyaan yang pertama udah terbalaskan ya Soal tadi efeknya gitu ya Difermentasi atau tidak gitu ya Dari segi pakan ataupun air gitu ya Karena disini penjelasannya gak begitu mendetail atau air atau peletnya gitu Nah lalu yang kedua saya bakal jawab lagi Minimal pembibisan itu ditunggu berapa lama? Nah kalau untuk pembibisan sih guys Saya gak nunggu beberapa lama sih ya Yang terpenting itu si pelet itu udah gak keras lagi Ya alias agak-agak lembek lah Cuma dia sampai jadi bubur atau jadi bubuk ya Karena nanti kalau jadi bubuk silernya juga susah makannya Yang ada nanti malah mencemari air guys Karena kalau dikasih dalam keadaan bubuk itu guys Kan pada saat kita tebar ke kolam itu Dia bakal nyebar si pakanya ini Nah itu nanti ada yang dimakan atau juga ada yang tidak dimakan gitu guys Yang tidak dimakan ini dia bakal ngedep di bawah Nah nanti setelah ngumpul banyak-banyak Ya jadi amonia Bisa merusak air dan bisa membuat penyakit lewek ini ya guys ya Nah jadi kalau untuk pembibisan ini saya Apa namanya sih Ya sarankan gitu ya guys ya Kalau kita disini gak perlu nunggu 30 menit atau 5 menit Yang penting pada saat bibis itu kita aduk-aduk Sampai peletnya udah gak keras lagi Sampai agak lembek Barulah kita bisa kasih ke lele Tapi beda lagi dengan air hangat ya guys ya Kalau kalian pakai air hangat ya Kalau bisa ditunggu agak dinginan ya Ya baru kita kasih ke lele gitu ya guys ya Semoga udah terjawab ya Nah lanjut lagi pertanyaan selanjutnya Oke saya lupa Harus molase kah Nah kalau kalian mau nyampur apa namanya Si pakannya ini dengan molase Saya sarankan sih molasenya dilarutkan dulu ya guys Jadi dilarutkan di air dulu Karena kan itu dia Bukan encer apa namanya Molase itu bersifat Kayak kental gitu ya guys ya Ya kalau kayak kecap gitu lah Nah itu harus dilarutkan dulu guys Di dalam air Ya air apa namanya Segain juga cukup lah Kalau buat pakan mah Nanti kita larutkan Sampai agak merata Akhirnya baru kita ke Apa namanya Kita campur ke pakannya gitu ya guys ya Tapi kalau saya sarankan sih Kalau bisa Molasenya dicampur aja 4 gitu guys Jadi molase 2 botol Eh 2 tutup botol Lalu E4 nya juga 3 ya E4 3 tutup botol Aduk-aduk di air Di segayung gitu Air segayung Ya oke guys jadi gitu ya Apa namanya Saya sarankan sih Apa namanya Molasenya dicampur E4 gitu ya Atau dilarutkan ke air Nah nanti kita baru kasih Dicampur ke pakannya gitu ya Yang mau kita kasih Nah itu berbarengan dengan Apa namanya Yang sudah dibibis ya Jadi kalau mau dikasih ke lele itu Pertama bibis dulu Pakai air anget Atau air biasa Setelah peletnya Nanti agak lembek Nah baru kita Kasih probiotiknya Gitu ya guys ya Baru nanti kita kasih ke lele nya gitu Nah oke mungkin tadi Udah ya pertanyaannya ya Sudah terjawab Udah ada 3 ya Kurang lebih 3 Nah nanti kalau emang kurang jelas Atau saya penjelasannya agak cepat Ya bisa ditanyakan lagi aja lah Di kolom komentar ya Biar lebih jelasnya gimana gitu ya Nah lanjut Tadi udah ya mungkin ini pertanyaan terakhir Setelah probiotiknya aktif Ada ciri gak ya Yang bisa kita ketahui Nah kalau Dari segi pakan sih Saya kurang tau ya guys Secara aktifnya gimana Yang penting kalau kita udah campur ke pakar sih Yaudah kita kasih ke lele nya aja gitu guys Cuman kalau disini Ada ciri Itu sebelum tebar kita Tebar biotele guys Nah ciri-ciri Apa namanya Air yang sudah matang Atau probiotiknya yang sudah Bekerja di dalam air Sebelum kita tebar lele Nah ini ada contohnya guys Kebetulan guys Nah jadi ini adalah Kolam Yang kemarin kita Udah 3 hari kemarin Kita tebar Probiotiknya gitu ya Kita tebar probiotiknya Nah awalnya tuh jadi Awalnya bening guys Ini bening kayak begini nih ya Sekalian perbandingan aja guys Nah Mungkin disini gak keliatan ya Nah ini agak bening ya guys Tuh Sebelumnya kayak begini guys Nah tapi kalau udah sekitar umur 3 hari Dari kita tebar probiotik itu Nanti airnya itu Ciri-ciri nya Udah bekerja Probiotiknya itu Nanti berwarna agak ini guys Agak pucet gitu Atau agak keruh ya Nah ini tandanya Setahu saya sih Probiotiknya udah bekerja gitu guys Karena kita disini patokannya Seperti itu guys Jadi kalau misalnya air Sudah agak keruh Baru kita bisa tebar lele gitu ya Nah ini kan udah agak keruh nih Maaf Gak ngerti kan kalian tuh Udah agak keruh ya Ya cuman masih agak-agak bening Nah itu tandanya Si probiotik udah siap Dan kita boleh tebar Lele Tebar bibitnya gitu ya Nah gitu guys Tuh Kalau yang ini agak kotor guys Kalau ini Ini hasil pembuangan Apa namanya Kemaren kita nyortir Ya tapi masih bisa dipakai juga guys Saya saranin sih Kalian kalau mau nyortir-nyortir lele itu Jangan dihabisin semua airnya Kalau bisa dipindah lah Kita buang dulu bawahnya sekitar Ya 5 cm atau 10 cm-an lah Baru kita Sisanya itu air Kita taruh di kolam lagi Di kolam yang kosong gitu guys Kita tampung disitu Karena sayang guys Kalau buang-buang air Itu kan airnya udah jadi Udah jadi Apa namanya Probiiknya udah Bekerja lagi tuh guys Jadi sayang Kalau kita buang-buang Nanti kita udah duang lagi gitu kan Fermentasinya gitu Nah oke guys Mungkin udah terjawab semua ya Tadi pertanyaannya dari Mas atau Mbak Arsul Ahmad Nah Semoga Sudah terjawab Terima kasih juga Atas komentarnya Ya jadi Apa namanya Semoga bisa Terus Apa namanya Support dan juga Kalau emang Sudah menjalani Usaha budi dari lele Semoga bisa sukses ya Usahanya Dan bisa berkembang gitu ya Oke guys Kalau misalnya ada pertanyaan lagi Boleh Ya gitu ya guys Kalau ada pertanyaan Bisa di kolom komentar aja guys Gitu ya Oke Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Terus dukung channel ini Agar bisa berkembang Dan juga bisa Bermanfaat untuk kalian semua Gitu ya guys ya Nah ini kita bahas tentang Lele lagi ya guys ya Karena ada pertanyaan Alhamdulillah juga Atas pertanyaannya guys ya Tadi Nah Nanti mungkin next Saya mau bahas tentang itu guys Tidak di depan tuh Nah Insya Allah hari Kamis ya Saya bakal Apa namanya Insya Allah upload ya Kalau emang Berkenan atau enggak Hari Jumat nanti bakal saya upload Ya Moga ini nanti ini Menjadi ilmu kalian juga ya Jadi Indroponik Di atasnya Di atasnya hidroponik Di bawah kolam lele gitu ya Nah Itu kayak gimana sih caranya Ntar Next ya Oke Setiap terus Udah